Dan di dalam visum itu, seingat saya bukan hanya visum, ada juga hasil laboratorium, cek darah, dan juga ada hal lain. Gue sakit masih melihat hasil visum agorsi dari Loli. Sakit aja, sakit aja. Jadi bukan sakit, sok dia melihat. Jadi suatu hal yang luar biasa yang terjadi terhadap anaknya, sebagai seorang ibu dia kaget, kok sampai seperti ini. Misteri hasil visum Loli Akhirnya terungkap, Nikmir terpukul, anakku kok dihancurkan. Terungkap misteri hasil visum Loli. Terkait hal itu, Nikita Mirzani langsung merasa terpukul. Dilansir dari Tribun Trends, hasil visum Loli telah keluar. Reaksi Nikmir diungkap kuasa hukumnya, Fahmi Bakhmid. Menurut Fahmi Bakhmid, Nikita Mirzani merasa kecewa setelah mengetahui hasil visum Loli. Sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani merasa terpukul mengetahui kondisi Loli. Dia sangat terpukul, bahkan bahasanya dia itu seperti yang dia sampaikan beberapa kali. Seandainya ini tidak ada hukum, maka dia akan pakai hukumnya sendiri. Diungkapkan Fahmi lagi, Nikita juga langsung diberitahu soal hasil visum kedua, di mana Loli sudah tidak lagi datang bulan. Setelah Laura tidak datang bulan dan sudah bersih, Nikita sudah tahu tapi secara lisan. Di situ dia sudah emosi anak saya kok jadi dihancurkan seperti ini, bahasanya dia. Makanya wajar kalau Niki itu meledak-ledak, tandasnya. Sementara disinggung soal hasil visum Loli apakah akan menyeret Fadel ke penjara, Fahmi hanya menjawab secara tersirat. Yang namanya visum pasti hal-hal yang terkait dengan proses hukumnya. Jadi karena ini terkait dengan kejahatan terhadap anak, ada pasal terkait dengan persetubuhan dan seterusnya itu pasti akan terbukti. Terangnya. Artinya, visum ini akan berbicara ada tidaknya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, imbu Fahmi. Ada pun, dalam keterangan sebelumnya, Fahmi menyebut hal luar biasa terungkap dari visum Loli. Kita tidak punya datanya. Datanya ada di penyidik, tapi kami mendapatkan informasi yang luar biasa sekali, di mana visum ini adalah bagian dari proses pembuktian laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Terang Fahmi, dikutip dari YouTube Celeb Tube TV. Fahmi bersikuku, tak memiliki hak untuk membongkar hasilnya. Kita tahu seperti apa, tapi saya tidak punya hak untuk menyampaikan hasilnya. Tandasnya. Di singgung reaksi Nikita mengetahui hasil visum Loli, ia tak memungkiri perasaan seorang ibu yang geram. Ya, nanti kalau ketemu dia tanyakan, dia ada nanti. Tanyakan langsung. Anda bisa melihat reaksi dia dari sorot matanya. Dari kalimat-kalimatnya, Anda bisa paham bagaimana geramnya seorang ibu begitu mengetahui bagaimana keadaan anak yang sangat dicintainya, tutur Fahmi. Lebih lanjut, Fahmi kembali menegaskan kapasitasnya selaku kuasa hukum. Saya sebetulnya tahu semua termasuk isinya, tapi saya ada batasan-batasan. Mohon maaf, saya tidak bisa. Mengungkap hasil visum. Lanjutnya. Yang jelas apa yang terjadi sebelumnya adalah proses tersendiri dan ini adalah proses tersendiri. Dengan hasil sendiri-sendiri, tapi itu adalah bukti yang sangat luar biasa. Bungkasnya. Sebagai informasi, Putri Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, kembali menjalani visum lanjutan pada Senin, 30 September 2024. Sementara itu, soal kemungkinan Fadel menjadi tersangka atas laporan Nikita, Nurma menuturkan, penyidik telah mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi. Kita lihat saja, jadi barang bukti kemudian saksi-saksi sudah diperiksa dan sudah dikumpulkan oleh penyidik. Pungkasnya.